Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar kampanye bertajuk dialog lintas etnis masyarakat yang ada di Kalimantan Barat. Dalam dialognya Ganjar menerima masukan maupun keluhan masyarakat etnis di Kalbar. Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye ke wilayah Kalimantan Barat bertajuk dialog lintas etnis masyarakat di salah satu hotel di kota Pontianak pada Rabu Siang. Dalam dialog ini Ganjar mengaku senang dengan masyarakat Kalimantan Barat yang heterogen, namun tetap solid dalam menjaga keberagaman di Kalimantan Barat. Tidak hanya itu, Ganjar juga menampung aspirasi masyarakat Kalimantan Barat, baik dalam melanjutkan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Selain itu penanganan konflik di Papua yang harus diselesaikan dengan diskusi dan bertatap muka agar dapat diselesaikan. Selain itu keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat lokal dalam penerimaan apa atur sipil negara baik PNS, TNI maupun Polri. Dengan cepat ini Indonesia posisinya dimana? Yang pertama berlirikakan kepada saya adalah perubahan iklim yang sangat dahsyat. Es mulai mencair, permukaan air laut meningkat, suhunya meningkat, pangan terganggu. Dunia kemudian harus menyelamatkan dirinya masing-masing. Bahkan orang harus mempertahankan atau negara harus mempertahankan dengan peran. Dan terjadi beberapa belahan. Maka masing-masing dengan strategi pertahanannya menyiapkan dirinya agar bisa bertahan sebagai negara. Yang berikutnya, agar pemerintah serius betul untuk mengurus pendidikan. Saya cangkokkan di situ perspektif budayaan. Sehingga saudara kita di Papua, tidak bisa kita selesaikan dengan senjata. Suku etnis yang banyak, ayo duduk bersama. Saya sentuh dengan sama anak-anak buda. Di dalam ilmu politik ada namanya konsensualisme. Bersepakat konsensus betik. Bagaimana kita bersepakat antar yang berbeda ini? Suku, agama, ras, golongan, partai politik. Ayo kita duduk bersama. Kita bernegosiasi, mengatur agar semua sejahtera, siapa rakyatnya. Janjat juga menambahkan atas keluhan ini dirinya menilai hak masyarakat Kalimantan Barat tentu harus diperjuangkan. Sebagai bentuk komitmen membangun Indonesia ke depan. Dari Pontianak, Paisal Abubakar, Ainyus melaporkan. Terima kasih telah menonton!